Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, sahabat-sahabat semua yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan menggedarkan hati. Judul video kita kali ini adalah Kisah Dahsyat Dua Pemuda Mu'alaf yang bikin orang sekampungnya auto masuk Islam. Semoga kisah ini dapat memberikan kita semua hikmah dan motivasi untuk senantiasa berjuang di jalan Allah SWT. Di dalam video ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa dari dua pemuda yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan mereka yang penuh keberanian dan keikhlasan ternyata memberikan dampak yang begitu besar, hingga menginspirasi seluruh warga kampung mereka untuk mengikuti jejak yang sama. Bagaimana perjalanan spiritual mereka? Bagaimana keimanan mereka mampu menyentuh hati banyak orang? Mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Judul Kisah Dahsyat Dua Pemuda Mu'alaf yang bikin orang sekampungnya auto masuk Islam. Salah satu kisah mu'alaf yang menginspirasi adalah masuk Islamnya dua pemuda pemimpin kabilah di daerah Madinah. Mereka adalah Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz. Mu'alafnya dua pemuda ini membuat masyarakat yang dipimpinnya mengikuti ajaran yang diserukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum menelisik bagaimana kisahnya, mari kita bersama-sama mengerti akan maknanya arti dari mu'alaf. Mu'alaf sendiri diartikan sebagai seseorang yang baru masuk Islam. Mu'alaf berasal dari bahasa Arab. Artinya, orang yang dilembutkan hatinya. Maknanya, orang mu'alaf telah dilembutkan hatinya untuk memenuhi agama Islam. Mendengar kabar orang mu'alaf adalah suatu kebahagiaan bagi seorang Muslim. Ia berarti memiliki saudara baru yang seiman untuk bersama-sama melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai ajaran Islam. Cerita-cerita seorang yang baru mu'alaf selalu menarik perhatian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Khususnya Muslim. Tentu perjuangan seorang Muslim hingga mantap menjadi seorang Muslim tidaklah mudah. Orang yang baru masuk Islam di usia dewasa sebetulnya sudah sejak lama. Namun, memang tidak seperti era sekarang. Ada media sosial yang kerap menjadikannya viral sehingga kabar mu'alaf seorang diketahui banyak orang. Jika menilik dari fakta sejarah, orang yang mu'alaf alias baru memeluk agama Islam sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sejak diutus oleh Allah SWT membawa ajaran Islam gencar mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam. Kemudian, kepada masyarakat Mecca hingga akhirnya kepada penduduk Madinah. Salah satu kisah mu'alaf yang menginspirasi adalah masuk Islamnya dua pemuda pemimpin kabilah di Madinah. Mereka adalah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Mu'alafnya dua pemuda ini membuat masyarakat yang dipimpinnya mengikuti ajaran yang diserukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah kisah selengkapnya. Dakwah Mus'ab bin Umair ke pemimpin kabilah. Dikisahkan Mus'ab bin Umair yang merupakan pemuda cerdas yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai duta Islam berangkat untuk berdakwah ke perkampungan Bani Abdul Ash'al, sebuah kabilah besar di kota Madinah. Ia berangkat bersama As'ad bin Zurraroh, seorang muslim yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz, tokoh pembesar dari kabilah Bani Ash'al. Menurut para pakar sejarah, Sa'ad bin Mu'adz masih terhitung putra bibi dari ayah As'ad bin Zurraroh. Ketika itu, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair adalah dua pembesar dari kabilah Bani Ash'al yang sama-sama memeluk agama leluhur mereka dan tinggal di Yasrib. Mereka tidak enak karena masih memiliki hubungan saudara dengan As'ad bin Zurraroh, maka Sa'ad bin Mu'adz mempersilahkan Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurraroh terlebih dahulu. Usaid bin Hudair pun segera bergegas menemui kedua duta Islam dengan membawa tombak yang siap dihunuskan kepada keduanya. As'ad bin Zurraroh pun datang dengan segenap sumpah serapahnya seraya berkata, apakah kalian datang kesini dari jauh hanya untuk memondohi orang-orang lemah kami? Maka menyingkirlah dari sini kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Fungkapnya Dengan penuh keterangan, Mus'ab bin Umair menjawab, maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat menerimanya, dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat meninggalkannya. Usaid bin Hudair seraya Mengangkat tombaknya dan menjawab, Baiklah, aku akan duduk di sini dan akan mendengarkan penjelasan kalian. Maka sahabat Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah, lembut, serta mendengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Qa'an. Senyum yang berseri-seri pun tergurat dalam wajah Usaid bin Hudair. Kemudian, Usaid bin Hudair mengatakan, Sungguh indah ajaran kalian, lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini? Mus'ab bin Umair menjawab, Mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu, kemudian bacalah dua kalimat syahadat, serta dirikanlah sonat. Maka, Usaid bin Hudair pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan dua rakaat syolat. Kemudian, Usaid bin Hudair mengatakan, Sungguh, di kota ini ada seorang tokoh. Yakni, Sa'ad bin Mu'adz, yang seandainya ia beriman, maka berimanlah seluruh kaum dan pengikutnya. Dan aku akan memanggilnya sekarang agar bertemu dengan kalian berdua. Cerita dibalik Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Usaid bin Hudair, yang sudah resmi mu'alaf ada masuk Islam, dia pun kemudian berlalu dengan membawa tombak kesayangannya untuk menemui kaumnya. Melihat wajah Usaid bin Hudair yang berseri-seri kaumnya, serta Sa'ad bin Mu'adz merasa kebimbangan. Memuncaklah amarah Sa'ad bin Mu'adz, ia merasa bahwa ajaran yang dibawa, Mus'ab bin Umair, membawa sekenap sihir untuk menundukkan hati kaumnya. Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas raya membawa tombaknya. Sungguh aku lebih tangguh untuk membunuh keduanya daripada Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'adz pun menghampiri Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zuroroh dengan segenap kemurkaan. Parat kau As'ad bin Zuroroh, seandainya kita tidak memiliki hubungan kekerabatan, miscaya sejak dahulu sudah kutusukan tombak ini ke pekapalamu. Apakah kamu ingin mengepung kabilah kami dengan ajaran yang kami benci? Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umair mengatakan, maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Dan, sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, miscaya engkau dapat menerimanya. Dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami, miscaya kami akan menyembunyakan ajaran kami darimu. Sa'ad bin Mu'adz seraya mengikat tombaknya menjawab, baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan kalian. Kata Sa'ad, maka Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah-lembut serta mendengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Senyum yang berseri-seri pun tergurat dalam wajah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sungguh indah ajaran kalian, lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini. Mus'ab bin Umair menjawab, mandilah, bersihkan badan serta pakaianmu. Kemudian, bacalah dua kalimat syahadat serta dirikanlah sholat. Kemudian, seluruh keluarga kabilah bani asal masuk Islam. Inilah ceritanya. Maka, Sa'ad bin Mu'adz pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan dua rokat syahadat. Kemudian, Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas menadangi kaumnya seraya membawa tombak kesayangannya. Melihat wajah Sa'ad bin Mu'adz yang berseri-seri, kaumnya semakin merasa kebingungan karena dua tokoh panutan mereka berubah sebegitu cepatnya. Mereka cepat berubah terhadap ajaran yang diserukan sahabat Mus'ab bin Umair. Tak perlu menunggu lama, Sa'ad bin Mu'adz mengumpulkan seluruh keluarga kabilah bani asal. Ia berkata, Wahai kaum bani asal, bagaimana kedudukanku di mata kalian? Segenap keluarga kabilah bani asal menjawab, Sungguh engkau, Wahai Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin kami, panutan kami, dan engkau adalah tokoh yang paling baik, pendapatnya, serta paling agung derajatnya di antara kami. Dengan wajah sangat bangga, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, Mulai sekarang, haram bagiku berhubungan dengan kalian sampai kalian seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka semenjak itu, berbondong-bondong keluarga kabilah bani asal seluruhnya masuk agama Islam dengan damai dan tanpa ada sedikitpun darah yang menetes karenanya. Dan semenjak itu, agama Islam semakin banyak dipeluk oleh mayoritas penduduk kota Madinah. Dari kisah ini, kita mengenal Islam yang damai, yang tidak disyiarkan lewat pedang dan pertumpahan darah. telah dimulai dengan contoh masuk Islamnya penduduk di kota Madinah. Kemudian, penduduk Madinah yang telah memeluk Islam dikenal sebagai suku atau kaum ansur yang memiliki arti, yakni penolong. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Mus'ab dan Sa'ad bin Abi Waqos atau pendapat lain mengatakan dengan Abu Ayyub Al-Amsuri dan dikatakan dengan Zagwan bin Abdu Khais. Kisah ini kita ambil dari Kitab Rija'ul Haula Rasul dan beberapa artikel dari NU Online. Demikianlah kisah dua pemuda dari kota Madinah yang telah berhasil untuk hijrah dan rela dan ikhlas untuk masuk Islam. Allahuaklam bisawaf. Dari kisah dua pemuda mu'alaf ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Yang pertama, hidayah dari Allah SWT bisa datang melalui berbagai jalan dan orang yang tak terduga. Dan yang kedua, keimanan yang kuat dan tulus bisa menginspirasi dan mengubah banyak hati. Ketiga, semangat dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran adalah suatu yang sangat mulia dan harus dicontoh. Dan yang keempat, dakwah yang dilakukan dengan penuh cinta dan ketulusan akan menghasilkan buah yang manis. sebagaimana yang terjadi pada warga kampung yang terinspirasi oleh kedua pemuda ini. Demikianlah kisah inspiratif tentang kisah dasyat dua pemuda mu'alaf yang bikin orang sekampungnya auto masuk Islam. Semoga kisah ini memberikan kita semangat dan inspirasi untuk terus berdakwah dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!